nyari duitnya dipotografi, habisin duitnya juga dipotografi juga gitu jadi kalau yang ini adalah urus tersebut finansial mensupport kegiatan yang ingin saya kerjakan Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan saya Jaki di acara Mari Berkenalan nah sekarang kita bakal mewawancarai atau ngobrol atau berkenalan dengan orang yang saya bilang stressnya tingkat tinggi karena karya dan lain-lainnya aduh senang banget bisa berkenalan dan langsung aja kita sambut Kang Deni Kang Deni Sugandi terima kasih Kang Jaki Assalamualaikum Kang terima kasih sudah datang ya ke tempat saya senang banget malahan dibukain pintu sama Kang Deni karena biasanya kalau saya masuk disuruh keluar lagi disangka minta sumbangan disangka minta sumbangan langsung aja kita jadi mau tanya nih sekarang kesibukan Kang Deni kalau sibuk apura-pura sibuk sebenarnya ya kelihatannya sibuk ya jadi sebenarnya pandemi memang kebanyakan di rumah ya jadi tidak kemana-mana jadi kerjaan saya itu sebenarnya sering ke lapangan jadi kan saat ini kan saya bekerja di ini ya di Dewan Redaksi untuk Majalagiologi namanya lah BGTL nah dari situ saya sering di DSPPD kan atau didinaskan sampai datang ke lokasi untuk meliput kembang-membuat laporan saat itu dibikin kembang majal nama jalan seperti ini namanya nah ini saya sibuknya sekarang nih majalannya lah BGTL ya jadi di dalam sini adalah informasi berkaitan dengan ini Kang ini berkaitan dengan informasi kebumian jadi mulai dari dari ini ya tentang aspek geologi-geologinya aspek geologi lingkungan geologi itu ilmu yang mempelajari tentang struktur bumi ya iya di antaranya itu jadi ada bahwa permukaan bumi ya itu termasuk batu ya ini batunya ini para buktinya nih para buktinya ini Kang nah sebelum kita terus geologi di bekerja di buletin geologi tapi fotografer juga awalnya kenapa tuh kalau dasarnya kan dari fotografi dulu kan kuliah kuliah itu jadi luar kota kan di Sumedang ya jadi dulu itu di tapi kan tidak nyambung gak ada nyambung lah dengan mata kuliah gitu ya nah kemudian semenjak kuliah menemukan bahwa kamera itu keren banget gitu ya kemudian dari situ belajar jadi saya mengalami yang namanya menggunakan film analog ya kalau sama sekarang nyebutnya analog kalau dulu kan belum ada analog kan filmnya film 35 nah saya belajar di kampus kemudian ada bikini unitnya unit-unit ini ya unit fotografinya kayak komunitas ya berarti ekskul tapi itu di bawahnya adalah unit ini ya unit apa ekstra kulikulernya di kampus nah situ kan belajar tuh belajar mau terima dan segala macam kalau dulu jaman menggunakan film berarti kan satu hari itu satu gambar atau dua gambar buat besoknya lagi kan 36 di awet-awet lah setiap begitu dapet seminggu nah dari situ belajar akhirnya mengembangkan tentang fotografi itu sendiri dulu kan belajarnya semua dari minjem kamera minjem rolan minjem kok sama kok sama kalau yang namanya hidup adalah meminjam ya dan jangan lupa dikembalikan kalau kakak takut itu mah salah kalau pinjem buku kalau setelah minjem itu orang yang tidak bijaksana itu meminjamkan bukunya itu kepada orang lain tapi yang lebih tidak bijaksana lagi udah pinjem dibalikin gitu nah itu yang salah udah pinjem udah lah pernah lupa gitu nah berangkat dari situ belajar fotografi jadi belajar ada fotografi di kampus itu tahun 1995 ya 1994 lah 1994, 1995, 1996 kemudian setelah itu mulai mantap kemudian setelah itu magang tuh magang lah di harian umum harian umum yang jangkau baca di internet lulusannya itu bahasa daerah ya sasa Sunda di fakultas sasra jurusannya itu adalah jelasan sasa Sunda ya itu kan tentang literatur ya literatur kemudian berkait dengan linguistik dengan sasra ya dia nyeberang ke visual gitu kan nanti dia nyambung kan gitu tapi karena berangkat dari kampus ya kuliah kalau kuliah kan kewajiban mahasiswa itu udah menyelesaikan kuliah ya kan gitu penting udah lulus selesai mau jadi apa terserahkan gitu kata laku nah dari situ setelah itu kan belajar tuh fotografi segala macam di kampus nah kemudian setelah masih-masih di kuliah nih sebelum lulus kan lulus kan ini 14 semester plus betah banget masih betah banget betah banget pokoknya 2 tahun terakhir sebenarnya udah selesai kuliah gak ada lagi mata kuliah udah selesai bahkan ada mata kuliah sudah gak ada udah hilang udah hilang nilainya deh kan mesti ngulang datang ke dosen yang gimana pak kalau saya mau ngulang ini tidak bisa udah gak ada mata kuliahnya kalau gitu gimana gak setugas kalau begitu dekatnya saya dengan dosen saat itu ya nah dari situ kan belajar tuh ngembangin juga bikin pokoknya rada militan lah dulu di kampus jadi dulu belajar fotografi itu caranya kan dulu menggerakan role ya role film kan isinya 36 nah gimana caranya saya bisa belajar bisa beli bisa nyuci dan bisa nyetak kan gitu ya nah itu jadi persoalan tuh apalagi kampus polak-pali segala macam dan biasa lah kalau jaman-jaman itu kan jaman jahili susah kan cari beli role itu gimana nah akhirnya dapet ide nih ada temen di kampus saya lagi naksir si Anu tuh tolong tolong fotoin dong oh siap minima satu role oke siap kan diambilin tuh satu role jadi dari 36 gambar itu yang jadi cuman dua yang dua itu artinya gambarnya baik tidak blur tidak goyang secara semuanya aman secara teknis aman cuman dua dikasihin kan ini cuman dua nah cuman ordernya 36 dapet dua gitu yang namanya juga belajar nah itu proses belajar seperti itu karena temen akhirnya banyak permakluman lah dulu kan ya lah aku tenang-tenang lah kok kena pending menang dua lah alus nah dari situ berkembang ada temen-temen lagi lain lagi di kampus malah jadi banyak dikenanya tukang foto nah akhirnya bikin perusahaan kan di kampus jadi CEO namanya dulu namanya lah tukang foto kaget ya fotografer kaget jadi kalau misalnya bawa kamera pokoknya orang lagi lewat apalagi di kampus selesai kuliah fotoin jadi makanya orang kaget kaget-kaget kan nah gambarnya ada yang goyang ada yang gambar nibur ada gambar under ya gelap pokoknya kurang baik lah pokoknya kan namanya juga belajar kan nah setelah itu si foto itu kemudian datang ke lepoto ada ke lepoto bisa nganjuk lah bisa ngutang ya nantilah dibayarnya angkewe nah kemudian si foto itu sendiri catak ukurannya 3R nah di depan kampus itu ada gedung C namanya di gedung C itu dijajarin semuanya tuh foto yang ah amuradu lah pokoknya nah wajahnya kan kelihatan orang lagi lewat teman-teman kita lagi lewatin oh foto saya ini ah malus ah gak menilai lewat nah karena gak ditebus kan akhirnya besok karena gak ditebus diancem ini kalau tidak ditebus akan sebarluaskan ya di temeli mading macan kampus mau gak mau kan yaudahlah saya tebus aja jual dedet jual dedet kemudian kemana ya kira-kira udah selesai kan kuliah kan nah kemudian tahun 98 wisuda kan wisuda juga dadahkan besoknya jadi gak wisuda karena belum di daftarin kan karena kan dulu itu kalau misalnya mau sidang wisuda itu kan ada namanya pra wisuda dulu kan jadi artinya kan harus tahu nih ada geladi segala macam kan nah kemudian itu belum di daftarin kemudian kewajiban kita sebagai kalau sudah selesai sidangan deskripsi kan digandahkan diberikan ke jurusan dikasih ke fakultas itu enggak kan ada sebagai cowboy kan nah besoknya baru sudah selesai sudah ya langsung ya selesai selesai terus ngapain lah kira-kira sedangkan di teman-temannya lain seangkatan kebanyakan jadi guru kemudian juga ada peneliti juga ada karena kalau di sastrasun dari jurusan di fakultas sastra di UMPAD itu kebanyakan mereka itu larinya kalau tidak jadi guru jadi dosen atau jadi peneliti apa penelitiannya apa biasanya penelitian untuk filologi ya filologi ilumistik yang termasuk di alam ahimara mahiwal kan dan saya juga lihat nih selesai juga ternyata kebanyakan latar belakang akademis itu digunakan untuk untuk belajar belajar berpikir secara sistematis akhirnya apa setelah kuliah yaudah macam-macam kan ada yang kerja di bank banyaknya ada yang di PNS macam-macam lah dari situ kenapa tidak oh ini jadi karir saya fotografi akhirnya sebelah terjun ke fotografi mulai serius kan dari situ kan jadi mulai 98 selesai kuliah 99 2000 magang tuh di harian umum sebagai ini lah sebagai sebutnya freelancer atau sebagai stringer di PR pernah di dalam media sebagai kontributor gitu ya sebagai kontributor jadi tidak tidak bekerja di bawah ini ya redaktur foto tapi lebih banyak menyumbangkan gambar lah jadi ini ada gambar dibeli atau enggak dipakai jadi misalnya ada kejadian peristiwa saya ngeliput gitu ya terus sama teman menjurnalistik seangkatan juga nah nah mana di sini teman-teman semua kan lulusan juransi semua sesuai dengan dengan jurusannya kan gitu ya akhirnya kan ya tenang-tenang itu tidak masalah kan nah kemudian setelah itu gambar itu diserahkan redaktur nih saya dapat dapat liputan seperti ini ada yang muat ya segala macam memang nilai dari nilai itu sendiri dikeluarkan tidak sebanding tapi buat saya adalah bentuk pengalaman dan bentuk apresiasi oh ternyata foto saya juga dimanfaatkan oleh media ya media harian umum saat itu untuk kebutuhan berita yang ada di situ mulai tumbuh kepercayaan diri kenapa tidak tidak merambah lagi yang lain akhirnya fotografi berangkat dari publikasi ya untuk kebutuhan harian umum masuk ke majalah masuk dan seterusnya dari situ itu melangkahnya jadi dari awalnya kepercayaan diri itu tumbuh dari awal jual dedet ya jual dedetnya sebagain padahal misalnya dedetnya udah itu berkembang ke jadi kontributor kita sebutnya kontributor ya kontributor gambar untuk media ya stringer sebutnya stringer ya atau freelance ya dulu ya sebutnya langsung benar-benar memastikan udah mikirin udah saya difotografi ya betul akhirnya tumbuh kenapa tidak ini fotografi sebagai jalan hidup sebagai karir akhirnya setelah 98 9 tahun setelah kuliah selesai tahun 2000 memutuskan yaudahlah saya difotografi aja nah akhirnya kan banyak-banyak sabang tuh para jurnalistik ada untuk kebutuhan budaya ada untuk kebutuhan mas-masem ya diantaranya untuk fotografi banyak jurusannya kan saya kan berakanya ada jurnalistik tuh terakhir jurnalistik liputan waduh ini kayaknya gak apa sih saya pengen pindah ke genre yang lain ya kalau dalam bahasa keren mau genre ya pindah ke genre lain tentang sosial budaya saya bikin proyek-proyek pribadi lah saat itu kan nah kemudian saya bikin proyek tentang itu yang Bansi kampung Bansi kampung Bansi kampung Bansi jadi semenjak tahun 99-2000 sampai sekarang saya mendokumentasikan terus bolak-balik nah dari situ mulai-mulai garap tuh mulai garap serius kan bolak-balik tiap tahun bolak-balik jadi kebayang dari tahun 99-2000 itu ada beberapa ini ya beberapa orang tua orang tua sebagai ini ya sebagai kepala adat kepala adat yang di kampung itu kampung Bansi tepatnya di Subang itu saya menyaksikan bagaimana dia tumbuh menjadi jadi ini kepala adat kampung tradisi ya kampung-kampung kusata di sana kemudian saya itu punya anak si bapaknya meninggal dia teruskan sama anaknya saat ini jadi mengalami itu jadi bikin proyek yang panjang sekali tentang berkaitan dokumentasi Akang Dini itu ya maksudnya dari yang menghasilkan contributor ya kita sebut freelancer atau stringer itu dapat uang kan dari foto memutuskan untuk serius di fotografi lebih ke proyek dulu ya berangkatnya proyek jadi melihat itu ada kepentingan jadi kan saya berangkat dari kampus jurusannya sosial berarti kan informasi yang saya miliki saat itu kan banyak kan berangkat tentang sosial budaya tentang literatur segala macam nah itu kan sebagai dasarnya itu fotografi itu kan sebagai media untuk bagaimana caranya informasi ini tersaji dalam bentuk visual tapi gak mikir itu untuk dijual kemana atau menghasilkan dari itu aku pikiran gak? nah akhirnya gimana ini saya cari hidup kan kalau misalnya disini saya buang duitnya disini karena kan itu membutuhkan biaya kan untuk perjalanan kemudian untuk melakukan kegiatan bentuk komendasi itu kan butuh polak-balik dari mana nih saya dapet duitnya nih ya itu dari fotografi juga jadi komersial mau tretin kawinan mau tretin acara wisuda segala macam itu jalan dulu proyek atau berbarengan ini dari sini gimana? ya dari sini artinya apa? nyari duitnya di fotografi habisin duitnya juga di fotografi juga gitu jadi kalau yang ini adalah untuk serah finansial mensupport kegiatan yang ingin saya kerjakan jadi artinya kalau berimbang sih kalau bukan berimbang ya habis-habis habis disini dikerjain ya ambil disini dihabisin disini ya maksudnya pribadi gitu Jaki sendiri terjun di fotografi bahwa emang udah mikirinnya nyari duit makanya hebat banget kan kan Denny udah mikirin juga dengan proyek dulu gak ada kan kalau sekarang kan banyak-banyak komunitas orang lagi dalam guna-guna saya mau ngapain nih ada antaranya ada teman-teman kan di daerah Bansi tidak akan saya sebutkan banyak Kang Wahyu ya disitu bagaimana caranya teman-teman diarahkan untuk bisa membuat sebuah proyek kalau dulu gak ada dulu kan jalan sendiri tuh ketemu sama teman-teman teman jurnalistik jurnalistik lebih banyak peliputan peristiwa kan ada di mana kejar peristiwa dikejar kan gitu jadi mereka tidak berpikir membuat sebuah proyek ini yang sifatnya panjang kan gak ada penuh komentasinya itu gak mereka kenal penting bahwa orang motret peristiwanya ada kejadian yang penting soalnya Jagi juga termasuk hebat apresiasi banget untuk teman-teman di jurnalistik fotografi jurnalistik karena Jagi tahu kadang hasil yang didapatkan dalam bentuk materi itu tidak sebanding dengan apa yang kita jalanin maksudnya perjuangannya hebat sih fotografer jurnalistik yang bisa berlangsung sampai sekarang hebat banget itu hidupnya 27 jam itu 24 jam lagi soalnya kadang dapatnya juga berapa sih kalau gak punya idealisme tinggi di bidang jurnalistik saya yakin dia gak mau di dalam sana nah artinya gini dulu ketika jamannya saya itu kan mindsetnya atau main frame-nya itu secara-secara kerangka berpikirnya itu kalau teman-teman jurnalistik lebih banyak kepeliputan jarang mengerjakan dokumentri saat itu kan belum dikenal dokumentri itu tahun 98 99 atau tahun 2000an orang masih berpikir kalau gak jurnalistik peliputan peristiwa ya komersial kan gitu motor komersil motor komersil motor portak segal macam dulu belum populer motor yang dibuatnya bikin pengharapan dokumentri belum ada belum ada nah karena latar belakang saya ada pendidikannya adalah sosial ya termasuk dari literatur tadi saya punya dasarnya kenapa tidak kalau misalnya visual itu sebagai alat untuk bisa menginformasikan berkaitan tentang data sejarah ini misalnya data budaya dan segala macam termasuk data tradisi ya misalnya nah kamera apa kamera itu sebagai toolsnya aja untuk bisa menjelaskan secara visual kan soalnya mungkin pada zaman itu pun yang namanya dokumentari walaupun udah dikenalkan oleh orang-orang luar cuma tau modalnya gede maksudnya termasuk kita harus ngeluarin modal dulu mungkin bisa dijual atau jadi barang yang mahal itu beberapa tahun kemudian bukan pada saat setelah beres kan biasanya dokumentari itu nah itu nah dulu kan dari mana tuh kiblatnya datangnya kan tidak sekonyong-konyong kan makanya kaget gitu bisa ya dulu kan banyak banyak juga akhirnya ada beberapa beberapa teman-teman nih di para pionir fotografi di tahun 90-an ya yang sudah mengerjakan dokumentari tapi kebanyakan lebih banyak peliputan sifatnya seperti itu peliputan itu kan sifatnya hanya penek ya misalnya dah kejadian persiapan budaya sehari-duh hari selesai nah itu mulai ada yang menggarap lebih serius lagi lebih-lebih panjang lagi pada seminggu dua minggu ada juga begitu nah diantaranya muncul ada nama Rama Surya itu kan bikin buku diantaranya yang kuat yang kalah itu kan keren tuh nah itu adalah sebuah tonggak bagaimana sarannya orang mulai berpindah dari jalurnya jualan listrik mulai pindah ke dokumentari saya kira yang titik itu yang merubah yang yang ini ya menggeser tentang jualan listrik itu adalah perikutan peristiwa masuk ke dokumentari diantaranya siapa ya Rama Surya kemudian ada Eric Prasetya juga ada itu mereka yang memulai orang yang berpengaruh kenapa akan terjun di bidang masuknya dokumentari itu Rama Surya diantaranya Roma Surya kemudian kalau luar negerinya ada Spastio Salgado kan diantaranya mulai ke arah sana nah itulah mereka itu yang mulai melihat bahwa dokumetri itu sebagai sebagai upaya pendokumentasian tentang kehidupan manusia di bumi ya itu yang menariknya terus keuntungannya apa yang gak ada kalau keuntungan secara finansial buat mereka tapi kalau untuk proyek biasanya kalau untuk luar negeri mereka ada grant ya ada yayasan yang mereka support melalui proposal tentunya kalau di dalam negeri kan gak ada kebanyakan lebih berjalan sendiri itu saya kerjain tuh 98 2000 2001 sebagian kalau nyari komersial dimana ya dari finansial konten kawinan konten film ini jadi komersialnya lebih ke kawinan dokumentasi yang begitu ya gitu aja nah sekarang nyerempet nyerempet ke jadi baca artikel yang akan itu ada geowisata sekarang lebih berbau-bau geologi kenapa sih bisa masuk ke bidang geologi ya itu pindah lagi kan saya juga bikin tuh garapan-garapan sendiri kan sekarang juga masih berjalan termasuk yang Kapubance yang saya ceritakan tadi kan saya juga sempat pameran tuh ya pameran ngacapruk lah dulu penting bagaimana caranya informasinya tersampaikan kepada masyarakat nah kemudian bikin pameran sama teman-teman gitu kan bikin seperti itu terus kemudian saya pernah juga ke Mentawai sebetul juga saya bikin pameran juga berkaitan tentang budaya mereka juga masuknya dari budaya ya masuknya dari budaya tradisi kemudian setelah itu di tahun 2013 kan saya 2010 ya 2010-2011 kan saya mulai mulai terlibat dalam kegiatan ini ya kegiatan apa berkaitan tentang ilmu kebumian ya karena kan di badan geologi saat itu nah kemudian 2013 mulai bergabung sebagai Dewan Redaksi dan akhirnya saya melihat bahwa ini informasi yang berkaitan kebumian jarang dipublikasikan jarang ada orang main ke arah sana fotografernya sebaiknya fotografer lebih banyak motret lightscape pemanangan indah ya lebih ke pemandangan ya berhubung tadi hujan kita break dulu dan rapi-rapi setting dulu kita lanjutin ke obrolan yang tadi nah awal masuk ke geologi tadi di ceritain karena emang pengen lintas bidang dan lain-lain yang daya tarik selain karena emang jarang yang mengeluti apa lagi sih ya itu potensinya besar ya sebenarnya kan di teman-teman semuanya kan larinya ke journalistik ada yang ke komersial itu kan kebanyakan nah kemudian saya melihat bahwa untuk yang ilmu kebumian itu jarang orang garap tuh contohnya kalau misalnya kita sering baca buku-buku nasional geografi gitu kan kekuran-kuran itu fotonya kan nah itu memang berkaitan dengan foto-foto liputan journalistik lah kebanyakan ada manusianya di dalam tapi ada beberapa beberapa artikel juga ada segmen-segmen berkaitan dengan dengan bentang alam tapi bukan berarti bentang alam yang sifatnya adalah adalah keindahan itu lebih lebih ke genre-nya itu masuk ke landscape nah kalau ini bukan karya landscape yang sifatnya lebih memenuhkan estetika tetapi bagaimana caranya tentang bentang alam ini memiliki nilai informasi ya contohnya dalam gunung api meletus nah itu dibunyikan informasi seperti itu nah saya itu melihat kalau di Indonesia itu masih masih belum lah ya ada orang yang menggarap menanggung susu tangan itu nah akhirnya saya melihat bahwa ini potensinya besar kemudian saya banyak belajar juga di situ kemudian tergabung di di majalah populer geologi kita mulai banyak belajar lagi kan di dalamnya kan tadinya dari peliputan journalistik ya sebagai stringer kemudian masuk ke dokumentary kebutuhan untuk kebutuhan foto-foto beradisi ya dokumen dari sifatnya kemudian saya bergeser lagi masuk ke yang kaitannya dengan informasi berkaitan dengan ilmu ke bumi yang ada di situ yang boleh muncul nah contohnya saya ada ini adalah buku pertama saya yang saya garap judulnya adalah Renabumi Indonesia yang ini ya wow ya Renabumi Indonesia itu ini adalah cerita tentang bentang-bentang alam tentang bentang-bentang alam ya ini tentang bentang-bentang alam seperti ini contohnya seperti ini ini ada batuan kalau untuk orang awam berkaitan dengan wisata ini pemandangan ya karena ini pemandangannya seperti ini nih nah dalam fotografi saya itu bagaimana caranya si informasi ini bentang alam ini ada nilai-nilai informasinya kemudian tersampaikan makanya dituliskan di sini ini ada teks ada editorialnya ada redaksinya redaksinya itu tujuannya apa untuk menjelaskan tentang fenomena alam ini jadi ngangkat fenomenanya juga ya bukan hanya sekedar keindahannya bukan hanya keindahan aja jadi kalau misalnya keindahan STK itu kan selesai kan orang melihat oh indah keren banget selesai gitu kan bisa ngelupa kembun selagi di gambar-gambar yang baru tapi kalau di sini kan bagaimana caranya saya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang fenomena alam seperti ini yang seperti ini kan namanya adalah lava bantal jadi kalau mau atur orang awam mendatang ke sana ini keren nih batuannya kok mudah-mudah seperti ini kayak bercap ini ada bertekstur ya nah orang awam kan selalu bertanya nih ini apa sih ini batu ini kok bisa terjadi seperti ini dari mana datangnya nah saya akan cerita dari sini nih saya cerita di sini nih ini menceritakan tentang lava bantal yang ada di Teluk Celeku dulu itu bahwa si batu itu terbentuknya itu bukan di sini di permukaan tetapi ada di bawah kedalaman laut tertentu antara 50 sampai 100 meter di bawah permukaan laut dulunya itu adalah basar dasar kerak samudera kemudian ini sifatnya basal muncul dalam bentuk lava kemudian saat itu bergulung-gulung seperti lava bantal nah karena ada penujaman proses tektonik dulunya ada bawa permukaan laut dia muncul ke permukaan nah umurnya antara 70 sampai 60 juta tahun yang lalu dimunculkan di sini nah informasi seperti itu saya munculkan namanya adalah geofotografi jadi saat ini saya menekuni genre namanya geofotografi di dunia sih saya kira belum banyak ya kalau di di Bandung mungkin saya yang pertama tapi kayaknya di desain juga belum ada ya yang lebih sifatnya yang fokus banget ya tentang berkaitan tentang geofotografi atau tentang fotografi yang berkaitan dengan alamat tubuh sama seperti ini jadi buku-buku ini juga dipublish dengan cara safe publishing safe publishing maksudnya saya kurang ngerti safe publishing itu jadi menerbitkan sendiri mendistribusikan jadi mulai desain juga dibantu sebuahnya sifatnya lapor bono kemudian setelah itu mendesain juga sama dibantu juga termasuk penempatan penempatan layout dan termasuk jumlah foto yang muncul disini juga dibantu juga berarti band indie lah ya kasarnya kayak gitu lah rakaman sendiri distribusikan sendiri indie label jadi sini itu safe publishing jadi mulai dari pencetakan kemudian sifatnya adalah pre-order jadi kalau misalnya kalau kita masuk ke major label perusahaan-perusaha publishing ukuran besar itu biasanya membeli naskah kita naskah kita itu dibeli coba mana naskahnya ini kita kasihkan dalam bentuk file kan kasih kemudian dia itu bertindak sebagai produser dan bertindak sebagai publishing dan kemudian bertindak sebagai distributor nah dalam buku ini saya bertindak sebagai ini sebagai ketika tadi jadi mulai memproduksi yang mencetak dan kemudian mencetak tapi dengan tendingnya adalah pre-order jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya ada orang saya pesen dong berapa? dua kumpulin pesen berapa? dua kumpulin udah 10 catat karena saat ini kan ada mesin digital jadi misalnya catat tapi harganya memang tidak jadi lebih mahal untuk biar produksinya iya karena sedikit ya dari sisi komersialisasi kan tidak muncul di sini jadi banyak bagaimana caranya buku saya terpublish dan kemudian bisa dibeli orang ya artinya kalau misalnya biar produksinya adalah 400 ribu ya jual 400 ribu kadang-kadang begitu karena itu ada yang ngawar juga boleh nggak 350 ribu ya boleh lah nggak apa-apa jadi ada di 50 ribu itu diambil dari subsidi yang lain yang lain ya namanya gitu nah itu ini memang sulit sekali ya orang untuk bisa berkembang dan bisa bisa sustain ya jadi bisa bertahan di sini dalam buku seperti ini nah soalnya yang jadi penasaran nih Akang masuk ke geofotografi kita sebut geofotografi geofotografi mindset awal menghasilkannya ini kan sebenarnya termasuk konsep yang sama kayak proyek tadi ya dokumentari bahwa kita bermodal dulu ngemodal dulu baru bisa menghasilkan awalnya berarti proyek ini iya betul nah berangkat di proyek ini nah ini proyek ini kan saya keliling Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke dari Daya Pura ke beberapa tempat ini dari mana modalnya kan gitu ya pertanyaan kan kok saya bisa berangkat ke Flores saya bisa berangkat ke Kalimantan ke Selawusi dan segala macam ya berangkatnya dari mana dari majalah gelogi tadi dari sini ini yang apa memberikan kesempatan saya untuk bisa keliling Indonesia jadi saya itu didinaskan jadi saya sebagai staff ahli kemudian salah satu diberikan surat khusus ya dua surat keputusan saya sebagai sebagai apa sebagai daur relasi untuk bisa berkunjung ke beberapa tempat jadi kalau misalnya Jaki Garis bawain bahwa akan bekerja untuk bikin majalah ini sekalian akan bikin untuk buku ini ya jadi bisa jalan bareng nah ini produk-produk yang dihasilkan oleh Bandai Geologi diantaranya ini ini adalah kontributor beberapa kompilasi foto juga masuk ke sini nah ini kan artinya mereka punya penganggaran penganggaran dana bagaimana caranya supaya si materi ini ini bisa diambil berarti kan mesti keluar kota kan nah itu mereka dianggarkan jadi saya dibayar diongkosi ya ke satu tempat nah di satu titik di satu sisi saya pun juga mengumpulkan karya-karya saya jadi artinya bukan berarti saya bekerja secara eksklusif dan kemudian karya saya tidak boleh publiskan jadi kesempatan saya di sini adalah memberikan beberapa karya foto saya untuk dimuat di beberapa buku yang terbikir oleh Badan Geologi kayak gitu jadi saya diongkosiin kan tapi saya punya koleksi foto yang lain nah itu terbikirkan secara secara mandiri jadi yang penting tugas Akang dari yang membiayai sudah beres juga sudah benar-benar beres jadi Akang bisa karya bisa jalan bareng jadi artinya bisa kemana-mana kan ini juga kemele bumi ini seluruh Indonesia juga ini terperkaitan tentang ini ya tentang alam-alam juga nah ini juga sama jadi Badan Geologi punya kepentingan melakukan kewarisan rakat berkaitan dengan ini ya dengan apa dengan bentang alam yang ada di usia berkaitan medikasinya berkaitan dengan prabencana atau berkaitan dengan ancaman bahaya ada hasil lepasan gunung api dan seterusnya seperti ini nah ini juga sama ini aja kompilasi ya ini berkaitan tentang batu atau tentang gunung api ini terbitan oleh Badan Geologi dan saya juga terlibat di sini makanya kenapa bisa jalan-jalan ke luar Indonesia luar Pulau Jawa seperti ini seperti ini lah kurang lagi nah begitu ceritanya kenapa bisa terlibat di sini dan kemudian bisa mengokosin diri sendiri kok bisa ya maksudnya Jig bilang kok bisa gitu bener-bener tertarik dan emang walaupun tadi emang Akang bilang bahwa emang di sini ada kue yang bagus gitu ya kalau kita umpamakan untuk dunia fotografi tapi untuk awalnya Jig penasaran kok bisa ngelangkaiin kaki ke sini gitu nah kalau dari sisi komersial kalau sisi serah finansial itu kan tidak besar di sini beda dengan komersial kan foto-foto komersial atau foto-foto untuk kebutuhan dokumenter yang lainnya nah artinya kalau saya melihat kan di sini kan belum ada yang menggarap itu satu tuh belum ada yang main di sini kan nah yang keduanya itu kalau tidak ada yang main di situ siapa lagi nih artinya menjadi seorang fotografer dalam dunia fotografi itu bukan hanya kemampuan teknis tapi kan harus di sini juga kan pengetahuan pengalaman yang kemudian termasuk kawasannya kan saya bisa belajar lagi tentang geologi segi keilmuan juga harus kuat juga kan kalau misalnya motret misalnya contohnya seperti ini ini adalah fosil batu ya fosil-fosil kayu jadi kalau misalnya seorang awam datang melihat batu ini ini batunya kok biasa tempat saya juga ada tetapi dari sisi kelemuan ini adalah fosil kayu fosil kayu yang umurnya ada sekitar 60 juta tahun yang lalu ditemukan di sekitar selatan Sukabumi jadi bahwa dikatakan dulu bahwa Sukabumi dulunya terendam terendam ada di bawah permukaan bumi kemudian selalu terangkat dan inilah proses ketika pengangkatan ada banyak sekali pohon kemudian terawetkan menjadi fosil ini fosil kayu kalau misalnya teman-teman bisa dilihat disini kalau misalnya kita ketemu ini di tempat mana kita mau motret ini ya maksudnya ya apa esensinya maksudnya dari keindahan dari apa juga kita mikirnya ah gak penting penting amat tapi kalau misalnya kita udah punya ilmunya ini bisa jadi sesuatu yang menarik untuk banyak orang dan bermanfaat juga ya untuk banyak orang nah artinya apa artinya informasi seperti ini kan bisa ini ada informasi yang mesti dibunyikan nah tugas saya itu sebagai fotografer kan berangkat dari visual kan bagaimana caranya informasi tersampaikan kepada masyarakat melalui gambar tentunya begitu caranya apa ya seperti ini tadi penerbitan buku nah berarti akang memilih kayak jalur ini referensi awalnya karena lihat-lihat orang luar berarti ya kalau referensinya kan banyak sekali kan saya banyak pekerjaan dengan ahli-ahli geologi ahli geologi datang ke lapangan kemudian mereka menunjukkan ini batuannya apa kemudian bagaimana terbentuknya seperti genesanya ya misalnya gunung api itu buktinya bahwa gunung api ini pernah meletus ukuran besar itu dari mana oh ini ada contohnya misalnya seperti ini kan ini ada lava bom ini kan tidak berat ya ini ringan ini oh iya pikirin tadi udah nyiapin tenaga ternyata hampang ya ini lava bom ini lava ini berupa lava jadi artinya ketika gunung siap untuk meletus biasanya itu melemparkan beberapa material termasuk ini ya ini adalah material-material dilemparkan pada saat gunung akan meletus dan sifatnya eksplosif jadi kalau melihat batu seperti ini buat orang awam ini menariknya tidak ada sesuatu yang menariknya tapi bagaimana caranya saya selaku fotografer kemudian memotret benda ini kemudian di informasi fenomena alam juga fenomena alam juga jadi ada kaitannya jadi artinya dia tidak ada konteksnya jadi artinya si batu ini ketika dimunculkan jadi saya bicara secara keseluruhan jadi nanti saya bisa masuk ke tentang proses pembentukan gunung api saya bisa bicara tentang aktivitas gunung apinya dan seterusnya dari batu sebesar ini lava bom seperti ini ringan ya benar-benar lihat teman-teman kita juga kalau misalnya ketemu yang kayak gini kita juga bingung ya mau ngeliatin apanya kalau tidak ada ilmunya ya sudah lewat saja kalau lagi dimana nah ini ketemu di gunung anak rakatau ini letusan 2012 gunung rakatau gunung anak rakatau dulu kan kerucut ya kalau sekarang sudah hilang nah ini termasuk di sejarah bahwa gunung api anak rakatau pernah meletus besar dan inilah material-materialnya diantaranya ini jadi tugas saya itu bagaimana caranya secara visual ya diinformasikan kepada masyarakat mulai publikasi kemudian nanti para ahli itu meneliti jadi diukur yang diukur itu adalah komposisi kimianya komposisi umurnya yang kemudian melihat dari perubahan magma ketika gunung api itu akan meletus itu nanti ada perulangannya seperti itu dari sisi keilmuannya seperti itu ya tapi kalau dari sisi saya itu sendiri bagaimana caranya bahwa batu sebesar ini punya nilai informasi yang banyak kayak gitu nanti ada kaitan konteksnya apa jadi setelah akan memutuskan itu akan gabung ke bulletin geologi oh berangkat dari sini dulu oh berangkat dari sini kerja dulu di sini saya sebagai staff ahli ya jadi bukan seorang PNS staff ahli kerjaan saya itu diantaranya ada melihat ya beberapa artikel yang masuk termasuk untuk editing fotonya juga ya sama ya editor foto ya diantar dalamnya termasuk kontributor foto juga di dalam seperti itu kurang lebih banyak jadi artinya nah seperti ini juga nih jadi ini menandakan ini adalah beberapa fosil molusca ini ditemukan di sekitar pantai utara tepatnya di daerah Serebon utara ya jadi ini menandakan bahwa dulu Serebon itu sendiri itu di bawah permukaan laut ya di antara kedalaman 50 sampai 100 naritik ya artinya karena dalam laut yang sifatnya tenang kemudian si karang-karang ini terendapkan karang-karang ini terendapkan nah ini jadi fosil berubah terisi menjadi mineral mineralnya terisi ya terisi oleh mineral mineralnya nah kemudian setelah itu menjadi fosil dan fosil ini bisa menandakan kesempatan dengan umur jadi nanti ada namanya adalah peta geologi di peta geologi itu sendiri si fosil ini ketahui umurnya berapa akan range-nya antara 5 atau bahkan 20 sampai 30 juta tahun yang lalu nah jenis fosilnya juga bisa dilihat macam-macam fosilnya nah tugas saya itu adalah memotret kemudian mendokumentasikan fosil ini ceritakan informasi apa yang terkait yang ada di dalam batu kayak gini ya ini batunya batu fosil batu fosil kayak gini bentuknya ini yang orang-orang awam kayak kita gak bakalan ngerti apa sih isi di dalam sini ada kehilmuannya ada banyak yang bisa digali dari satu batu yang kayak gini nah tugas saya selaku fotografer itu bagaimana caranya bisa menyajikan secara visual secara visual kan kemudian dipublikasikan dipublis nah kemudian si foto batu ini sendiri batuan fosil ini sendiri kan tidak berdiri sendiri artinya butuh teks ya butuh ada informasi penamping karena dalam fotografi itu ada informasi yang tidak muncul misalnya ini ini apa sih informasi apa nah ini dibutuhkan sebuah teks di dalamnya dibawahnya menjelaskan bahwa inilah fosil fosil moluska lokasinya dimana kemudian kesebandingan umurnya berapa tahun bisa kayak gini kenapa ya bisa terbentuk kemudian di lingkungan pengendapannya seperti apa seperti itu kurang lebih itu jadi artinya ini fosil ini banyak cerita nah ini tugasnya siapa kalau misalnya berangkatnya dari fotografi tentunya adalah namanya geofotografer 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 itu sendiri adalah tentang bumi fotografer itu adalah fotografi ya fotografi berkaitan dengan di buku bumi jadi benar-benar saya pun benar-benar tertarik ya kalau misalnya bisa ke bidang ini gitu soalnya kayaknya belum ada yang kecuali kalau misalnya untuk kebutuhannya adalah mahasiswa geologi mahasiswa geografi untuk penelitian ya tapi mereka itu lebih banyak kesifatnya adalah sisi teknis jadi artinya kalau misalnya mematih batu ini hanya untuk kebutuhan teknis terukuran misalnya tapi kalau dari sisi fotografi tentunya bagaimana caranya informasi batu ini bisa tampil menarik ya benar-benar menarik itu dulu ya menarik ya oh ini keren nih seperti ini akhirnya akan muncul kebutuhan informasi apa sih sebenarnya informasi yang disampaikan oleh batu ini sendiri nah itu pokoknya butuh butuh informasi seperti itu nah kita flashback dikit awalnya gimana sih akan bisa gabung ke geologi ini museum geologi ini BGTL BGTL lu boleh lihat ini awal masyarakatnya karena ini kan berangkatnya kan ada fotografi karena disana itu mereka membutuhkan ahli fotografi fotografi ya fotografer untuk kebutuhan editor diantaranya kan jadi banyak sekali foto-foto yang masuk dari pemajar redaksi kemudian tugas itu bagaimana secaranya memilih ya memilih beberapa foto untuk ditampilkan dalam majalah yang menarik dipilih artinya misalnya ada seorang ahli ahli geologi misalnya ahli gempa ahli gunung api dan seterusnya dia membuat sebuah artikel kemudian dalam artikel itu kan ada foto ya untuk sebagai pendamping ya misalnya mesti ditantangkan latihan gunung merapi dan kemudian gunung merapinya dimunculkan ada foto-foto gunung merapinya termasuk buah lava kemudian si kawahnya dan seterusnya nah itu kan berapa foto kan muncul nah tugas itu adalah membaca artikelnya kata-kata dengan konteksnya seperti apa dan foto apa yang kira-kira dimunculkan nah nanti kan berkaitan ukuran kan oh ini kayaknya ukuran foto ini paling cocok paling di depan sebagai cover yang lainnya itu sebagai pendamping itu ukurannya akan disesuaikan jadi artinya ada artikel ada visual fotonya kemudian ada beberapa data-data yang berkaitan dengan visual itu sendiri termasuk fotonya dimunculkan juga kayak gitu lah kurang lebih dari awal dari editing editor foto ya di bulletin ini sampai sekarang malah benar-benar full ngeditya iya betul nah artinya kan saya kan banyak-banyak data tuh kalau ditugaskan untuk beberapa luar kota nah dari data-data itu sendiri akhirnya kan daripada saya jadi arsip di hard disk karena saya punya keilmuannya nah informasi tentang fenomena geologi tadi atau fenomena tentang keilmu kebumian tadi dibikinkan dalam bentuk kompilasi buku nah saya bisa sudah membuat empat buku satu adalah tentang Nusa Nipak tentang Flores yang keduanya Naranabumi Indonesia tentang geomorfologi yang ada di Indonesia dari mulai Sabang Semeng Proke kemudian berikutnya saya lagi menggarap garapan yang terakhir itu adalah Krakato ya namanya lah Agni Krakato yang berikutnya garapan berikutnya adalah tentang Kalera Sunda Kalera Sunda jadi kalau misalnya orang Bandung yang tinggal dari selatan kemudian melihat ke arah utara itu ketemu ada sebuah gunung bentuknya seperti perahu namanya lah Gunung Taguan Perahu nah di Gunung Taguan Perahu itu kalau kita tarik lagi ke belakang itu ada seperti gawir ya ada ding-ding yang tinggi sekali ya kemudian dia melengkung ya betul itu melengkung nah itu adalah Kalera Sunda Kaldera Kalera Sunda apa hubungannya Kalera Sunda dengan Taguan Perahu jadi Kalera Sunda itu adalah ibunya Taguan Perahu jadi dulu itu perah meletus ukuran besar sekali kemudian rubuh tubuh gunung apinya sekitar 105 ribu tahun yang lalu kemudian setelah itu muncul anak gunungnya anak gunungnya adalah Taguan Perahu jadi Gunung Taguan Perahu itu dulunya ada di tengah-tengah Kalera Kalera dulu yang muncul berapa panjangnya sekitar 20 km itu panjangnya dasarnya itu sendiri di arah barat timur ya dibayangkan ya itu letusan besar sekali dan itu peradaban muncul belum ada saat itu dan termasuk yang menyebabkan kenapa munculnya adalah Dano Purwapa jadi itu yang proyek terakhir buku ya yang udah lagi dikarapin oh lagi dikarapin itu dalam temanya tema pandemi belarti emang kalau misalnya jadi berbicara nih tentang ngobrol-ngobrol tentang buku nih buku foto yang akan bikin belarti rata-rata bukunya itu idenya muncul dulu baru berangkat atau emang karena berangkat kerja dulu lihat-lihat stok foto kalau data kan banyak ya macam-macam sebenarnya jadi temanya macam-macam nih saya mau ngomong apa apakah tentang gunung api ada gunung tangan parahu atau saya ngomong bicara tentang valentologinya saya bicara tentang tentang apa tentang sesar besar-besar banyak-banyak tema-tema sebenarnya nah yang jadi persoalan itu bagaimana caranya saya mengimpun mengkompilasi data itu kemudian siap untuk disajikan kepada masyarakat nah kata kuncinya dimana nih kalau misalnya ke masyarakat kalau ke masyarakat itu melihat gambar oke yang paling suka kan karena kalau gambar itu adalah informasi yang bisa mudah diterima lah paling cepat diterima misalnya itu siapapun juga bisa karena itu bahasa-bahasa bahasa universal nah yang jadi persoalan itu bagaimana caranya yang tadinya bahasa teknis ya bahasa teknis tadi diterjemahkan dalam bahasa bahasa populer medianya apa ya fotografi jadinya apa ya seperti ini misalnya yang tadi saya jelaskan nah seperti ini kan ada data foto berapa lama ini kan prosesnya ini 2013 ya 2013 saya terbit 2016 oh belar ini dari stok foto ya stok foto ya jadi artinya dari berapa kali perjalanan kemudian saya kumpulin semuanya kemudian dikelompokkan jadi kalau bisa tentang morfologi itu berarti kan dari asal bentang lahan ada yang berkaitan dengan dengan batuan karbonat seperti batuan kars atau batuan gamping yang ada pada larang tuh nah itu kelompoknya beda batuannya ada batuannya tentang gunung api eksklusif ya gunung api meletus kemudian menghasilkan batuan seperti ini yang di depan tadi jelaskan itu seperti itu atau batuan berkaitan dengan sedimen yang ada di sebelah utara Pulau Jawa atau di tempat yang lainnya nah itu dikelompokkan semuanya nah setelah dikelompokkan jadilah buku jadi ketika orang membaca itu saya ingin bicara tentang gunung apinya oh ini ada tentang gunung apinya berkaitan tentang erosinya ini ada berkaitan dengan erosinya dan sekalian nah tersebut seperti ini ini adalah salah satu kaldera yang paling luar biasa yang ada di ini ya ada di di darah Pulau Sumbawa namanya lah Tambora ini kejadian 18-18 nah ini kalderanya besar sekali ya kalderanya jadi kalau orang melihat seperti ini wah luar biasa dimana ini nah artinya butuh butuh teks butuh teks ini untuk menjelaskan karena kadang kalau misalnya foto doang indah udah kalau tanpa ada teks orang kan mengapresiasi pemandangan ya oh ini foto pemandangan keren banget selesai ya tapi tugas saya itu bukan hanya untuk menampilkan gambar yang indah yang gambar setika bisa diterima oleh masyarakat yang bisa bisa dipengerti tentunya kemudian munculkan teks fungsi teks untuk apa karena ada informasi yang tidak muncul di sini kalau di gambar begini ini apa nih kira-kira oh pemandangan oh ada kawah ada dano nya selesai kan ini dimana lokasinya bagaimana terjadinya nah musuhkan teks dari mana muncul teks ini berarti dari dari mencari kan dari apa dari informasi yang saya cari dari kilmuannya apa dari sentifiknya apa jadi artinya menarik kalau geofotografi bukan berarti berkaitan tentang keindahan tetapi bagaimana cara menyampaikan informasi seperti ini menarik banget sih sama ini nah ini sudah publis ya sudah publis 2016 kemarin safe-safe publishing jadi kalau misalnya teman-teman mencari di gram media atau di apa toko buku gak ada adanya di facebook saya sama di web saya berarti teman-teman kalau misalnya ada yang nonton anak geologi kah atau misalnya yang pengen belajar tentang ilmu bumi bisa banget ke facebooknya yang Denny sejujur saya tertarik banget dulu waktu zaman SMA pengen banget ke bidang geologi tapi ya gitu ya namanya hidung banyak bulak belok tapi kalau yang namanya keilmuan bukan berarti dari dulu kita punya motivasi untuk belajar sebuah keilmuan kemudian terlupakan sering waktu tapi kan bisa balik lagi dengan media yang lain sekarang kan media informasi berkaitan dengan keilmuan kan bisa digali banyak salah informasinya di internet bisa belajar mulai jurnal saya juga latar tidak jambung kan latar belakangnya adalah sarjana sastra kemudian belajar fotografi terakhir belajar batu gitu jadi hasilnya apa produknya ini berarti awalnya gara-gara fotografi sendiri akan bisa bergabung di BGTL ya BGTL ya BGTL ini berarti kalau misalnya Jaki bilang sekarang freelance atau hitungannya kayak gimana jadi staff ahli ya staff ahli berjatuhnya bukan seorang PNS ya artinya di BGTL membutuhkan staff ahli untuk menyusuninya ya soalnya bidang harus lintas bidang yang masuknya jalan ke masukin ya because stopping starting checking to change membership ee dr to